Baik saudara pendengar, biasanya pada minggu malam ini kita ada belajar firman Tuhan melalui program Tanya Jawab. Tetapi malam hari ini ada rekan hamba Tuhan dari Malang, Jawa Timur dan dalam kunjungan pelayanan ke Kota Kupang. Dan pendeta Rahman Tobutu dan malam hari ini beliau yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita dan biarlah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati. Salam para pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini, seambil dari Kitab Wahyu, Pasal 2, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karan namaku. Dan engkau tidak mengenalalah. Namun demikian aku mencelah engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu. Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikuti kelaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Berang siapa menang, dia akan kuberi makan. Dari pohon kehidupan yang ada di Taman Berdaus Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang kehilangan kasih mula-mula. Para pemisah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lata belakang dari firman Tuhan ini. Kota Ephesus adalah kota yang diandalkan karena punya peranan yang sangat penting sebagai kota perdagangan baik di bidang politik, agama. Nah di kota Ephesus ini, Bapak Ibu, tidak hanya agama yang lain yang berkembang. Tetapi ini adalah juga pusat penyembahan berhala yang luar biasa. Ada 127 tian yang sangat besar, terbuat dari makmer, dilapisi dengan emas, batu-batu permata yang sangat indah. Dan di kota Ephesus ini juga ada Dewi Tiana. Nah menurut kepercayaan bahwa Dewi Tiana ini adalah lambang daripada Tuhan Kenajisan. Sehingga ada begitu banyak orang-orang, bahkan berjuta-juta orang menyembah. Baik wanita, pria, pemuda-pemuda, lansia. Mereka melakukan berbagai macam Kenajisan. Nah Dewi ini adalah melambangkan Kenajisan, kebebrokan murah. Kita melihat sekarang ini, Bapak Ibu, Pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan, dunia sekarang ini sedang dikuasai oleh berbagai macam roh Kenajisan, roh kecemaran. Dan roh ini sangat mengikat. Tidak peduli. Tidak peduli usia. Dan manusia sudah menjadi cemah. Baik itu generasi muda, para orang tua, semua sudah tercemah. Nah karena itu saudara ku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada cemah di Efesus. Pasal yang kedua, ayat yang pertama disana dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat cemah di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Emas itu. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman dari dia itu artinya Yesus adalah Allah. Firman yang hidup telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Jadi Yesus adalah pemegang dan kitab ini ditujukan kepada malaikat cemahat. Malaikat cemahat. Malaikat sama dengan ya angel atau orang-orang yang percaya adalah disebut malaikat cemahat. Ini termasuk hamba-hamba Tuhan, para utusan, para pelayan, ini adalah orang-orang yang disebut malaikat cemahat. Jadi Kristus adalah pemegang cemahat. Pemegang bintang atau sama dengan jemaat dan malaikat cemahat dan Kristus adalah penjamin hidup cemahat. Dia pemegang ketujuh kaki dia. Artinya Kristus lah pemegang otoritas atau kuasa yang diberikan kepada semua cemahat. Jadi bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita bersyukur setiap orang-orang yang percaya atau cemahat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus disebut malaikat cemahat. Disebut orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang diutamakan oleh Tuhan dan kita diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu disebut malaikat cemahat. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan dari ayat yang kedua dan ketiga disana dikatakan Aku tahu segala pekerjaanmu baik ceripayamu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyubur dirinya Rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian bahwa engkau telah mendapat mereka penusta dan engkau tetap sabar dan menerita oleh karan namaku dan engkau tidak mengenal lelah Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaah di Ephesus dikatakan Aku tahu segala pekerjaanmu artinya saudaraku yang dikasih Tuhan apapun yang kita kerjakan Tuhan mengetahuinya bahkan kalau kita kehilangan pekerjaan Tuhan pun tahu dikatakan juga Aku tahu ceripayamu artinya Tuhan juga tahu segala pengorbanan kita Tuhan tahu susah payah kita dikatakan juga oleh firman Tuhan ini Dia tahu ketekunanmu artinya Dia tahu juga tentang kesabaran susah payah kita dan usaha-usaha yang kita lakukan ilman Tuhan juga katakan Tuhan tahu juga bahwa mereka tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat artinya jemaah Ephesus tidak mau berkompromi tidak tidak mau berkompromi jalan mereka itu jalan yang lurus tidak berkompromi dan hidup dalam kejujuran firman Tuhan juga katakan dalam ayat ini engkau telah menguji orang yang menyebut dirinya rasul-rasul artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mereka tidak mudah menerima hidup para pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan karena itu saudara aku yang dikasih Tuhan para jemaah kita jangan gampang menerima yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan atau para pelayan uji mereka 2 Timotius pasal 4 ayat 3 berkata harus menguji para pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan lihat buahnya ayat firman Tuhan bagian lain juga berkata mereka sabar menerita Tuhan tahu mereka sabar menerita karena nama Tuhan Yesus mereka jemaah yang begitu dia lurus hidupnya setia dalam pekerjaan Tuhan dan yang terakhir Tuhan katakan mereka tidak mengenal lelah rajin dan sangat ideal tetapi semua itu mereka lakukan itu dahulu saudara aku yang dikasih Tuhan nah itulah sebabnya ayat yang keempat Tuhan Yesus berkata namun demikian aku menjelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula nah jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita jemaat Yesus itu jemaat yang sangat dipuji oleh Tuhan tapi itu dahulu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan itu sebabnya Yesus katakan aku menjelah mengapa Yesus menjelah karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula ya awalnya mereka semangat tetapi sekarang mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula demikian juga saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan kalau kita dalam dalam berkeluarga awal pernikahan begitu begitu mas mesranya ya kita awal pernikahan kita memanggil panggilan yang mesra ya tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya berubah sudah tidak setia lagi awalnya rajin beribadah awalnya rajin pelayanan awalnya rajin setia taat kepada Tuhan tapi dengan berjalannya waktu akhirnya kasih yang mula-mula menjadi dingin menjadi tawar karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan berfirman pada malam hari ini ya dikatakan kita harus bertobat kita harus semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan kalau selama ini semangat kita beribadah ikut Tuhan sudah kendur sudah malas ya waktu awal-awalnya semangat melayani tapi sekarang harus tetap melayani ya jangan menjadi dingin jangan menjadi tawar hati kita harus bersemangat saudara apa sebenarnya yang menyebabkan kasih mula-mula itu menjadi tawar menjadi dingin itu disebabkan yang pertama karena kurang memiliki waktu untuk Tuhan kurang memiliki waktu untuk Tuhan ketika kita ingin berdoa kita kurang maksimal berdoa ya baca firman Tuhan mulai bermalas-malasan salah satu contoh ilustrasi seperti Perang Teluk yang terjadi di Iraq pertama-tama yang dihancurkan oleh pasukan Amerika adalah jalur komunikasi yang dihancurkan oleh Amerika waktu itu Iraq mau hancurkan Kuwait kemudian stasiun radio stasiun komunikasi dihancurkan oleh pasukan Amerika sehingga tidak ada lagi komunikasi nah karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan iblis berusaha untuk memutuskan komunikasi kita dengan Tuhan dengan kesibukan-kesibukan dalam hidup kita sehari-hari karena itu kita minta kebijaksanaan hikmat dari Tuhan supaya kita dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya itu yang pertama yang menyebabkan kilangnya kasih mula-mula karena kita tidak memiliki waktu yang baik dengan Tuhan yang kedua manusia mulai memfokuskan dirinya hanya dengan perkara-perkara dunia dia semakin ter manusia kalau semakin terkenal dia semakin sibuk ya dan ini adalah cara setan untuk merenggamkan diri kita dari Tuhan pikirannya hanya terfokus kepada materi kepada uang bisnis pekerjaan ini hati-hati karena itu suratku yang dikasih Tuhan kita harus memfokuskan hati dan pikiran kita kepada kepada Tuhan bukan kepada perkara-perkara dunia kita boleh sibuk bekerja kita boleh sibuk di dalam terlibat dalam dunia organisasi dunia politik tetapi fokus kita harus kepada Tuhan yang ketiga apa yang menyebabkan kasih mula-mula itu menjadi menjadi ini karena ada akar kepahitan hati yang terluka yang belum dibereskan masa lalu yang buruk ya kesusahan 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 yang terus terjadi ya sepertinya tidak ada lagi jalan keluar karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah apa yang harus kita buat supaya kembali hubungan kita dengan Tuhan terpilih harap dengan baik kasih kita kembali dipulihkan kembali yang pertama saudaraku yang kasih dalam Tuhan mari kita mengintropeksi diri ya ayat yang ayat yang kelima disana dikatakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh bertobatlah dan lakukan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengintropeksi diri kita ya kita harus mencari tahu sebab-sebab kita mengalami gangguan pertumbuhan rohani kita itu yang pertama sudah yang kedua kita harus bertobat ya kaki dian akan diambil kalau kita tidak bertobat kaki dian akan diambil artinya dengan artinya Bapak Ibu dengan kata lain kaki dian berbicara tentang berkat Tuhan berbicara tentang kuasa dari Tuhan ya apa saja yang kita miliki itu akan Tuhan ambil ini hati daripada kaki dian kuasa kasih Tuhan kuasa dan berkat-berkat dari Tuhan akan diambil oleh Tuhan dari kita kalau kita bertobat yang terakhir ya hidup kita harus dalam kemenangan ya Tuhan akan selalu Tuhan akan selalu menjadikan kita orang kepercayaannya kepercayaan kuasanya kepercayaan berkatnya demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jadi sekali lagi saya tekankan disini adalah kita bersyukur karena kita sedang memiliki Kristus dalam hidup kita itu artinya kita ini orang-orang kepercayaannya Tuhan selama kita hidup orang kepercayaannya Tuhan demikian firman Tuhan kiranya Tuhan memberkati amin baik terima kasih Pak Pendeta Rahman untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan mungkin ada masih ada waktu yang bisa kita pakai untuk dialog bersama Pak Pendeta Rahman tadi penting dikatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan kita hilang kasih mula-mula adalah karena jalur komunikasi kita dengan Tuhan itu terputus nah hal-hal apa saja yang kira-kira menjadi penghalang bahwa orang berdoa karena kita tahu ada yang bilang bahwa doa itu kenapa hidup orang percaya tapi banyak orang Kristen tidak berdoa akhir-akhir hal-hal apa saja membuat orang jarang berdoa iya terima kasih Pak pertanyaannya salah satu penyebab yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan melalui doa itu adalah yang pertama karena hati belum dipulihkan ya misalnya masih menyimpan akar kepahitan ya sulit melepaskan pengampunan ketika kita disakiti seperti itu Pak Esa ya itu salah satu kira-kira pada saat misalnya kita mengalami kesulitan mengampuni orang ya kita ada banyak orang mengatakan saya mau mengampuni tapi kalau ingat perbuatannya dia marahnya jadi naik lagi nah itu kira-kira bagaimana supaya kira-kira menolong saudara-saudara yang mungkin dalam persoalan seperti itu iya terima kasih Pak nah perlu saya jelaskan disini Pak mengampuni mengampuni dan melupakan itu berbeda nah kalau melupakan kesalahan orang lain misalnya saya dengan Pak Esra misalnya saya Pak Esra menyakiti hati saya lalu tiba-tiba saya dengan Pak Esra berpisah saya ke luar negeri Pak Esra di Indonesia katakan demikian selama dua tahun akhirnya saya melupakan ya apa yang pernah berlakukan membuat saya sakit hati tapi setelah dua tahun saya kembali lagi bertemu dengan Pak Esra saya ingat lagi nah itu namanya melupakan tapi kalau mengampuni itu berbeda mengampuni itu adalah bagiannya Tuhan nah Tuhan Yesus mengampuni kita itu tidak pernah mengampuni itu artinya menjadikan kita ini benar tanpa bersalah dihadapan dihadapan siapapun nah karena itu pengampunan pengampunan itu harus bersumber dari dari kasih dari kasih Kristus ya kasih Kristus jadi ukurannya adalah kalau kita sudah mengenal kalau kita sudah memiliki kasih Kristus pengampunan dari Kristus saya percaya tidak ada tidak ada perkara yang mustahil tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita memiliki kasih Kristus menerima pengampunan dari Kristus jadi pengampunan itu artinya menjadikan orang itu benar dihadapan kita jadi tanpa bersalah seperti itu jadi misalnya kalau hari ini Pak Esa menyakiti hati saya lalu saya melepaskan pengampunan Pak Esa karena kasih Kristus satu jam kemudian saya ketemu dengan Pak Esa saya menyampaikan halo bagaimana kabarnya Pak Esa salam jadi karena saya sudah menyadikan Pak Esa itu benar dihadapan tanpa bersalah jadi kalau misalnya ada orang mengingatkan oh Pak Ramam kan disakiti Pak Esa belum saya tidak tahu apa yang kau katakan saya tidak merasa Pak Esa menyakiti saya itulah pengampunan dari Tuhan mungkin menarik bahwa kalau kita tidak mengampuni orang itu menjadi sukar untuk berdoa mungkin ada ayat firman Tuhan yang di dalam Matius yang kalau engkau mempersembahkan persembahan engkau mengingat ada sesuatu yang tidak beres Tuhan mengatakan tinggalkan persembahan pergi berdamai dulu mungkin Pak Ramam bisa memberikan sedikit penjelasan tentang ayat itu betul dan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus lebih laki di dalam doanya Tuhan Yesus doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu Matius pasal 6 itu ya ayat itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami dia dikatakan disana ampunilah apa itu gimana itu ayat 12 ayat 12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami jadi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita tidak bersedia tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita sekarang mau pilih kalau kita tidak mau mengampuni saudara kita itu berarti Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita nah kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita kita akan kehilangan keselamatan kita kehilangan anugerah keselamatan karena itu saya memilih bukan karena saya takut dihukum tapi ini perintah Tuhan salah satu syarat untuk kita menerima anugerah keselamatan kita harus melakukan perintah Tuhan itu mengampuni supaya pengampunan Tuhan itu juga datang kepada kita itu adalah garis besarnya seperti itu kadang-kadang begini Pak Ramon kita mengampuni orang yang kalau orang yang agak jauh dari kita berbuat salah apalagi kita tidak kenal orang itu kita lebih mudah mengampuni daripada orang dekat yang berbuat salah pada kita dan itu seringkan menjadi persoalan bahwa orang dekat yang membuat sakit hati kita itu kelihatannya lebih sukar diampuni Pak Ramon misalnya kalau saya berjalan orang di jalan memaki saya saya segera melupakan tapi kalau misalnya sahabat dekat saya atau anak saya yang memaki saya itu lebih lain cerita Pak itu membuat sukar terima kasih Pak jadi pertanyaannya luar biasa nah untuk mengatasi hal itu Pak lebih banyak kita mendoakan diri kita sendiri daripada mendoakan orang lain kalau kita menghadapi kasus perhidupan lebih banyak kita mendoakan diri kita artinya kita minta kasih Tuhan memenuhi hati kita ini ya mungkin melalui kalau kasusnya terlalu berat khususnya melepaskan pengampuni ke sesuatu yang sulit bagi kita saya seringkali menyarankan jemaat kalau menghadapi kasus perhidupan lebih baik Bapak Ibu banyak mendoakan dirinya sendiri lebih dahulu doakan hatinya supaya kasih Tuhan itu memenuhi hati nah menuhi hati ketika kasih Tuhan itu sudah menyentuh memenuhi hati kita tanpa kita sadari kita tiba-tiba kita bisa menangis hati kita hancur ya ketika kita banyak mendoakan diri kita ini supaya kasih Tuhan menuhi hati kita pada saat kasih Tuhan menuhi hati kita kita mulai ingat orang yang menyakiti kita langsung kita katakan Tuhan saya mengasihi orang ini saya menyakiti dia Tuhan saya disakiti Tuhan saya sulit mengampuni Tuhan tolong supaya saya bisa mengampuni orangnya itu beberapa kasus yang seperti ini Pak itu terjadi di jemaah nah itu luar biasa jadi yang mengalah hanya kasih Tuhan Yesus yang sempurna itu yang bisa mengalahkan apa namanya ego kita dan rasa gensi kita ya Pak ya sehingga kita rela berkorban rela berkorban dan kita mau melepaskan penampunan ya baik Pak Rahman ada sesuatu yang menarik bahwa kebanyakan kita daerah Kristen apalagi menjelang Natal bulan yang penuh kasih bulan yang penuh damai sejahtera jadi kebanyakan kita justru bermaaf-maafkan maafkan berdamai-damai pada bulan ini tapi kadang-kadang justru kalau lewat Natal kita kambung lagi Pak ya menjadi punya musuh lagi tapi kalau Natal kita menjadi pemaaf pemurah hati dan sebagainya itu bagaimana supaya kita bisa mempunyai suatu sifat pengampunan yang tidak tergantung pada situasi-situasi yang khusus seperti ini ya nah apa yang bisa disarankan baik kita supaya kita jangan hanya kelihatan suci hanya kalau mau Natal sejati jadi ya terima kasih Pak Isha kebanyakan pada umumnya orang Kristen dalam perayaan Natal seperti ini hanya berfokus kepada kepada kebiasaan ya hanya berfokus kepada acaranya ya tetapi tidak memaknai berita daripada Natal itu nah jadi bukan sebenarnya perayaan Natal itu bukan bukan momen kita untuk berpesta pora untuk hanya sekedar bermaham maaf tetapi tetapi berita Natal itulah yang harus kita kita harus mengerti dan memahami seperti di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dan biarlah kehadiran Juru Selamat itu terus lahir di dalam hati kita jadi hari Natal itu bukan kita merayang Natal itu bukan setahun sekali tapi setiap saat menghadirkan Tuhan Kristus dalam hati nah kalau kita terus menghadirkan Kristus dalam hati kita maka hubungan kita setiap hari itu pasti memuliakan Tuhan pasti tidak ada namanya laki itu menyimpan kesalahan orang lain atau akar pahit dan sebagainya nah seperti itu itu yang harus kita tanamkan di dalam di dalam hati jadi hari Natal itu adalah momen untuk kita memberitakan Injil memberitakan firman bukan untuk kita berpesta Torah seperti itu jadi bahkan justru Natal justru adalah berita bahwa Allah mau mendamaikan dirinya dan kita betul nah kalau kita sadar itu seharusnya adalah bahwa kalau kita merayakan Natal Kristus lahir dalam hati kita seharusnya kita mau mengasihi orang lain juga seperti Tuhan mengasihi kita betul tapi ini kita lagi mau sudah ada perayaan-perayaan Natal di Kota Kubang dan makin hari ini akan makin ramai kira-kira mungkin walaupun tidak sesuai dengan konteks wahir tapi mungkin Pak Alam bisa memberikan kepada kita sedikit tentang bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam menyambut Natal atau mungkin ada berita Natal sedikit yang mungkin disampaikan kepada Umar Tuhan di Kota Kubang terima kasih Natal kehadiran Natal itu artinya Kristus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan menyelamatkan kita dari dosa kita yang seharusnya kita menerima hukuman dari Allah nah karena itu di hari Natal seperti ini ini adalah kesempatan untuk kita mengintropeksi diri kita sudah sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan selama ini ya sesuai dengan juga firman Tuhan pada malam hari ini ya apakah kesetiaan kita ketaatan kita kepada Tuhan selama ini sudah sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan standar kekudusan Tuhan atau belum itu yang kita intropeksi ya nah kalau selama ini hubungan kita dengan Tuhan kurang bagus karena kenapa hubungan kita satu dengan lain kurang begitu harmonis itu disebabkan diakibatkan karena hubungan kita dengan Tuhan kurang harmonis jadi itu ukurannya jadi di hari Natal ini mari kita mengintropeksi membangun hubungan kita lebih erat lagi dengan Tuhan di hari Natal ini sehingga sukacita Natal itu betul-betul bukan hanya kita rasakan tapi dirasakan juga oleh anggota keluarga kita melalui kehadiran kita ya biar kasih Kristus itu melalui kita juga dapat dirasakan oleh anggota keluarga dan masyarakat di sekitar kita ya ada kalahnya juga Pak ya kadang-kadang orang meriahkan Natal menjadi kebablasan sampai minum-minum mabuk di jalan-jalan dan sebagainya dan itu dianggap sebagai sukacita Natal itu bagaimana Pak ditunjuk dari firman Tuhan iya nah terima kasih Pak di jalan-jalan orang apalagi momen yang bertanggung baru iya betul Natal dan tantang baru sebagai satu paket di jalan-jalan sound system yang besar tapi orang mulai berdansal minum-minum dan sebagainya nah banyak di momen Natal ini iblis itu bekerja di belakang dari bekerja di belakang dari momen-momen Natal acara-acara Natal itu iblis bekerja di situ ya sehingga banyak orang Kristen tertipu mereka berpikir meriahkan Natal itu ditandai dengan minum-minum dan ini adalah pekerjaan iblis ya untuk menyeret mereka kepada kebinasaan itu hati-hati jadi Natal itu sekali lagi bukan pestapora ya tapi Natal itu adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini akan hidup saya ya itu kesempatan bukan berpestapora bukan ditandai dengan hura-hura bahkan bukan ditandai dengan lagu-lagu Natal di di momo ya itu di apa namanya di rumah-rumah lagu-lagu Natal bukan itu yang penting ya saya saya selalu serangkan kepada jemaat saya menyerahkan supaya jemaat itu memutar lagu-lagu Natal apa namanya menyanyikan lagu-lagu Natal bukan dari kaset biar keluarga itulah yang menyanyikan lagu Natal ya itu kelihatan nah itu kelihatan bahwa suasana Natal damai Natal suka cita Natal ada di dalam keluarga mereka nah tapi walaupun pohon pohon Natal di dihiasi lagu-lagu Natal diputar tapi terdengar pertengkaran perkelahian kemampukan di sana bukan itu suasana Natal itu namanya setan sudah hadir di situ ya nah hati-hati seperti ini iya nah Pak Alhamad sebenarnya mengapa sampai harus ada Natal tadi Pak Alhamad sempat singgung bahwa Allah mengasih kita lalu memberikan Yesus lalu itu menyelamatkan dosa kita mengapa perlu ada Yesus iya kenapa mungkin banyak orang Kristen juga ya mereka layakkan Natal tapi mereka tidak mengerti mengapa Yesus harus lahir dan berkemarap nah ini minta pencerahan sebenarnya awalnya itu tidak perlu Allah menjadi manusia nah kenapa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus karena manusia telah jatuh dalam dosa nah setelah manusia jatuh dalam dosa pada saat itulah hubungan dengan Tuhan terputus nah dengan kata lain manusia mati Tuhan saat itulah manusia tidak bisa lagi berbuat apa-apa nah dengan alas dengan jatuhnya manusia dalam dosa maka Allah secara singkatnya itu Pak ayat seraya maka Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus karena itu kenapa harus Yesus karena Yesus itu adalah dia pribadi Allah itu sendiri ya dan dia pemilik sorga dia yang berkuasa di sorga Matthew pasal 28 ayat 18 kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi dan Yohanes 14 ayat 6 akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku tidak ada tidak ada tokoh agama tidak ada Nabi di dunia ini yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup kecuali Yesus karena dia adalah Allah itu sendiri dia pemilik sorga jadi setiap orang yang ke sorga harus melalui Tuhan Yesus Kristus yang pertama yang kedua ya kenapa hanya Yesus yang bisa menembus dosa kita karena yang menembus manusia berdosa itu tidak boleh diambil dari manusia yang berdosa tidak akan mungkin menyelamatkan manusia yang berdosa adalah manusia yang berdosa itu tidak mungkin jadi yang menyelamatkan manusia yang berdosa harus pribadi yang sama sekali tidak berdosa nah pribadi Yesus Kristus ini adalah manusia yang sejati yang tidak pernah berbuat dosa makanya menjadi korban untuk menghapus dosa manusia puji Tuhan waktu cara arah menyelamatkan cara arah menyelamatkan manusia karena jika dia sendiri punya dosa bagaimana dia bisa menembus saya tidak bisa dia menembus dirinya sendiri pun tidak bisa tidak bisa jadi memang perlu kita butuh seorang juruselamat tanpa dosa untuk bisa menembus kita makanya kita bersyukur tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Yesus ini menarik tadi para orang menutip satu ayat yang sangat terkenal bagi Yesus aku jalan kebenaran dan hidup tidak seorang bersama kepada Bapak nah satu kendala kita di daerah mayoritas Kristen ini adalah bahwa banyak orang lahir dan dia sudah dibatis dan dia lalu mengira bahwa dia sudah Kristen nah padahal kita tidak menyadari bahwa ada banyak orang yang hanya KTP-nya saja yang Kristen tapi dia sendiri tidak memahami Kristen yang sesungguhnya bagaimana itu bagaimana jangan sampai kita berpikir bahwa kita yang sudah percaya Yesus justru pada hari penentuan Tuhan tidak kenal kita betul terima kasih Pak saya pertanyaan bagus sekali nah harus kita ketahui Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa ya iman Kristen yang benar adalah kita harus dilahirkan dua kali ya dan mati dan mati satu kali lahir dua kali artinya kita dilahirkan dari Ibu lahir Jasmani lahir Jasmani nah setelah kita lahir Jasmani kita harus dilahirkan dari Allah artinya harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Ibu selamat secara pribadi ini waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Nicodemus seorang profesor teologi ahli agama pengajar agama pengajar agama Yahudi yang terkena ya ketika Yesus berjumpa dengan Nicodemus engkau harus dilahirkan kembali nah Nicodemus ini menanggap secara logika bagaimana mungkin saya bisa kembali kerahim ibuku dengan yang sudah rambut lubangan gitu tapi Tuhan tidak kau dilahirkan hatimu kau pengajar agama yang baik ya tetapi kau sendiri belum menerima anugerah keselamatan tapi dengan rendah hati dia membuka hati dan dia dilahirkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juh selamat sehat pribadi nah ini yang pertama jadi yang benar iman Kristus yang benar adalah harus dilahirkan dua kali lahir dari ibu dan lahir yang kedua nah kalau sudah lahir yang kedua mati itu satu kali jangan mati dua kali nah sebaliknya kalau kita hanya dilahirkan satu kali pasti mati dua kali nah mati satu kali jadi kita dikubur ya itu nah mati dua kematian yang kedua itu ayat yang apa yang kita payuh pasal yang yang kedua itu ayat ke sebelas itu mengalami kematian yang kedua di neraka itu nah jadi tidak cukup kita ini hanya karena Kristen ada namanya Kristen KTP Kristen tanpa perdoa atau Kristen Kristen karena atau Kristen daki jadi harus menjadi Kristen yang rohani ya nah jadi kita tidak cukup kita hanya beragama Kristen di baptis air ya terus selesai tapi yang penting itu adalah dalam hidup kita kita harus dilahirkan kembali hanya kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi akulah jalan dan kebenaran jalan Yesus itulah jalan menuju surga jalan menuju pengampunan jalan menuju apa anuger ya keselamatan ya menarik Pak tadi Pak menyindungkan Tani Kodemus seorang pengajar teologi profesor teologi ternyata sebelum dia terima Yesus dia tidak bisa diselamatkan tidak bisa diselamatkan artinya bahwa bukan saja Kristen ya tapi bahkan jabatan rohani pun tidak menyamin tidak bisa menjamin tersebut untuk keselamatan betul Pak iya pendeta termasuk pendeta pemimpinnya agama tidak bisa diselamat kalau dia tidak dilahirkan dan ditembali tapi ada suatu fenomena yang seringkali terjadi Pak Laman dengan munculnya begitu banyak KKR yang KKR kesembuhan ilahi kita memang percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan tapi akhirnya orang hanya menerima bahwa mereka bisa menerima Yesus sebagai dokter sebagai penyembuh sebagai pemberi berkat tapi Yesus sebagai jurur selamat ini jangan diberitakan ini bagaimana pendana kalau kita orang hanya punya Yesus sebagai dia tahu dia sakit dia berdoa dan disembuhkan tapi dosanya bagaimana nah ini nah inilah Pak pemirsa saudara-saudaraku umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan mujizat yang terbesar dalam hidup kita bukan karena kita disembuhkan dari penyakit secara jasmani bukan karena persoalan masalah kita diselesaikan oleh Tuhan bukan itu mujizat yang terbesar mujizat yang terbesar adalah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan jurur selamat secara pribadi itu mujizat terbesar jadi yang harus diberitakan itu adalah keselamatan itu injil keselamatan Roma 1 ayat 16 berkata injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya itu yang tekan oleh Rasul Paulus bukan kesembuhan kalau kita menerima Kristus injil kekuatan Allah secara otomatis berkat tambahan itu berkat tambahan itu adalah kesembuhan berkat itu mujizat mujizat tambahan namanya bonus dari Tuhan kalau kita sungguh-sungguh beriman ya kan Pak ya seperti itu nah jadi saya setuju ada kakak-kakak tapi kalau saya melihat hasilnya itu tidak maksimal ya karena apa karena kakak-kakak boleh ada tapi harus ada pembinaan lanjutan ya pembinaan kalau tidak ada pembinaan dia kembali lagi follow up-nya follow up-nya gitu nah karena kesembuhan itu kesembuhan itu saya sampaikan lagi kesembuhan itu dari Tuhan itu melalui tiga cara Tuhan menyembuhkan yang pertama orang sakit itu sembuh karena imannya kepada Tuhan yang kedua orang itu sembuh karena doa orang banyak ya orang itu juga bisa sembuh karena urapan khusus dari Tuhan kepada Pak Esa sehingga orang itu bisa sembuh jadi yang benar sebenarnya yang bagus itu adalah orang itu sembuh karena imannya kepada Tuhan Yesus gitu makanya pandang orang sekarang ini disembuhkan Tuhan tapi tidak percaya Tuhan Yesus karena dia tidak beriman ya dia bisa sehat sembuh dari sakit tapi mati tetap masuk neraka karena tidak punya keselamatan tidak punya keselamatan iya saya sering itu Pak Esa ada orang yang saya doakan sepulih tapi tidak terima Tuhan Yesus dia tidak selamat Tuhan Yesus bilang apa artinya punya isi dunia tapi kehilangan nyawa kehilangan nyawa betul artinya satu nyawa itu sangat berarti sangat berarti makanya Tuhan Yesus katakan juga Pak apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga jadi selama kita hidup di dunia ini harus kita setia dan taat kepada Tuhan Yesus kalau tidak ya jangan bermimpi itu kita mendapatkan surga kan begitu ya baik ini menarik Pak Rahman kita sudah meloncat dari tema tentang mengampuni lalu ke Natal lalu juga ke soal keselamatan tapi ada sisa waktu kita beberapa menit ini Pak Rahman saya tahu bahwa Pak Rahman adalah seorang hamba Tuhan yang juga dipakai Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang bersifat kokkultisme kalau bicara soal kokkultisme maka disini terlalu banyak misalnya orang yang beranggapan misalnya kalau dia sakit kadang-kadang mereka merasa tidak perlu ke dokter ini karena ada serangan kuasa gelap dan sebagainya dan hampir setiap orang sakit dikait-kaitkan dengan oh ini pasti kuasa gelap pandang yang parah tentang orang yang terjun di dalam pelayanan dunia kokkultisme ini bagaimana tentang hal itu ya apakah semua sakit itu karena serangan kuasa gelap kan jadi tidak semuanya Pak Rahman jadi orang yang terlibat dalam jadi orang sakit itu tidak selamanya karena kuasa kegelapan itu bisa karena pengaruh alam ya bisa karena virus ya karena bahan kimia ya orang itu bisa sakit nah orang sakit karena kuasa gelap apabila dia pada waktu dia dibawa ke dokter dokter tidak menemukan penyakit dan dia tetap sakit ya itu itu pun kita harus melayani secara secara rohani seperti itu Pak nah jadi tidak selamanya tidak semuanya penyakit itu diakibatkan karena kuasa kegelapan kita bisa bedakan bagaimana Pak misalnya orang ada sakit kita tahu dari mana bahwa ini sakit karena kuasa gelap atau dia mungkin sakit karena pengaruh alam pengaruh alam biasanya Pak orang itu sakit karena kuasa gelap itu itu disertai dengan manifestasi dia kerasukan itu nah biasanya orang kerasukan itu ada juga orang yang kerasukan itu saya biasanya ingin tahu ingin mengetahui apakah orang ini berdapat dirasuh atau tidak itu biasanya pakai pakai cara itu saya pikir dia punya apa kaki urat kakinya itu kalau dia tidak terasa sakit berarti dia sedang dikuasa salah satu ya tidak selamanya begitu tapi mengetahui orang itu dirasuh setan atau tidak itu hasil pelayanan secara pribadi seperti itu orang kerasuh setan orang yang digosai oleh roh jahat nah biasanya orang yang digosai oleh roh jahat penyakit digosai roh jahat biasanya dia itu diwujudkan dengan dengan dia manifestasi iya iya kemudian iya waktu didoakan saat itu itu langsung langsung pulih dia langsung sembuh nah kalau penyakit disebabkan oleh karena virus dan atau kecelakaan atau lain sebagainya itu itu biasanya tidak langsung iya karena dia mungkin perlu pengobatan perlu pengobatan iya jadi jangan jangan juga terlalu apa namanya ya bukan fanatik ya saya katakan berobat ke dokter jadi mujizat Tuhan itu penyembuhan dari Tuhan itu bisa dua ada dua cara secara Tuhan bisa secara langsung menyembuhkan yang kedua bisa lewat metik tapi barusan ada orang yang berkorba bahwa orang Kristen tidak boleh ke dokter karena dokter-dokter itu adalah sindiket iblis wah itu salah pak ya itu terlalu apa terlalu ekstrim ya terlalu ekstrim ya di dalam Alkitab kan ada bidan itu ada dokter dokter lukas itu ya jadi dokter bisa dipakai oleh Tuhan baik para masalah yang bercakap-cakap tapi sayang kita punya waktu memang hampir habis dan kita sudah harus mengakhiri semoga di lain waktu ada kesempatan yang kita bisa berjauh dan mencerahkan banyak orang kita akan mengakhiri program kita malam hari ini minta para ramah berdoa mari kita satu dalam doa kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini oleh anugerah dan kasih Tuhan sehingga kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan kami berdoa ya Tuhan setiap umatmu para pemirsa yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahkan diskusi kami tentang kebenaran firman biarlah malam hari ini siapapun mereka ya Tuhan mulai dari anak-anak remaja pemuda pemudi orang tua langsia ya Tuhan yang saat ini mungkin mereka berada dalam situasi kondisi yang kurang begitu ya Tuhan menyenangkan karena banyaknya persoalan tekanan hidup mungkin mereka telah jauh dari Tuhan biar melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini tangan kasih Tuhan menjam hat mereka dan kehadiran Tuhan dalam setiap pribadi mereka akan memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan dan keluarga biar menyongsur Natal ini Tuhan benar-benar umat Tuhan secara khusus di NTT ini Tuhan mengalami lawatan Tuhan pada sukacita Natal luar biasa terjadi tengah-tengah umat Tuhan yang merayakan Natal terima kasih banyak Tuhan sekali lagi berkatilah studio ya Tuhan ini bersama dengan pegawai dan krunya supaya terus ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati